Intro Berbicara soal wisata di Provinsi Kepulauan Rio seakan tak pernah akan ada habisnya. Kali ini kita akan membahas salah satu spot wisata yang ada di Kabupaten Karimun, yakni spot wisata ikonik di daerah tersebut, tepatnya di Alun-Alun Kostal Area. Berikut liputannya untuk Anda. Ini adalah kostal area Alun-Alun yang dibangun pemerintah setempat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Tanjung Balai Karimun. Tempat ini sangat ikonik dan menjadi ciri khas bagi daerah yang berjulukan Bumi Berazam ini. Dengan ciri khas bangunan pilar-pilar yang menjulang ke langit, tempat yang dibangun persis di kawasan pantai ini memang menjadi pilihan bagi Anda yang ingin bersantai sambil menikmati suasana laut. Tempat ini juga cocok bagi Anda yang ingin berburu foto. Di sini memiliki spot yang instagenik, apalagi jika Anda menyempatkan diri untuk bermain bersama merpati-merpati jinak yang memang dipelihara di sekitar kostal area. Di kostal area juga terdapat banyak pilihan kuliner. Selain itu, banyak wahana bermain yang tersedia dan dijamin tidak membuat Anda bosan. Untuk sampai di sini, Anda hanya butuh beberapa menit dari pelabuhan Tanjung Balai karena lokasinya sangat dekat. Tempat ini selalu ramai saat akhir pekan, tepatnya di kala sore menjelang malam. Muhammad Azharullah, GoTV News, melaporkan.